Air merupakan sumber kehidupan utama di bumi Namun, apakah air di muka bumi ini akan habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rumah belakang Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang siklus air Sahabat rumah belajar, air merupakan sumber kehidupan utama Tanpa air, semua manung hidup akan mati Dalam kehidupan sehari-hari, sahabat rumah belajar pasti menggunakan air Seperti minum, mandi, mencuci pakaian, dan masih banyak manfaat air lainnya Tapi, akankah air di bumi ini akan habis jika digunakan terus-menerus? Sahabat rumah belajar, air yang ada di bumi tentu saja tidak akan habis Hal ini disebabkan karena adanya siklus air atau daut air Apa sih siklus air itu? Baiklah sahabat rumah belajar, mari kita bahas tentang siklus air Siklus air adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti Dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui berbagai proses Seperti kondensasi, resipitasi, evaporasi, dan transpirasi Sahabat rumah belajar, mari kita bahas bagaimana sih siklus air itu terjadi Mari kita mulai dari proses evaporasi atau penguapan Saat matahari menyinari bumi, air yang ada di permukaan bumi Seperti air laut, air sungai, dan air danau menguap karena panas matahari Begitupun dengan kandungan air yang terdapat pada tumbuhan Akar tanaman menyerap air dan mendorongnya ke daun Untuk digunakan dalam proses fotosintesis Air hasil fotosintesis ini kemudian dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata Sebagai uap air Ini dikenal sebagai proses transpirasi Selanjutnya, uap air akan naik ke atmosfer Di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es Yang berukuran sangat kecil Karena pengaruh suhu darah yang rendah Proses inilah yang disebut dengan kondensasi Partikel-partikel es tadi akan saling mendekati satu sama lain Bersatu kemudian membentuk awan dan kabut di langit Selanjutnya, proses presipitasi Awan yang sudah terkumpul kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan Karena pengaruh angin panas atau perubahan suhu Jika suhu sangat rendah di bawah 0 derajat Tetesan air jatuh sebagai salju atau hujan es Air yang turun ke bumi Kemudian meresap ke dalam tanah Dan sebagian mengalir menuju sungai Sampai akhirnya kembali ke laut Proses ini terjadi secara terus menerus Dengan adanya siklus air ini Maka air yang ada di bumi kita tidak akan habis Namun kita harus menjaga gelestarian sumber air bersih Oh ya sahabat rumah belajar Ternyata siklus air ini dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama siklus pendek Dimana air laut menguap dan membentuk awan Kemudian turun menjadi hujan di laut Yang kedua siklus sedang Siklus ini terjadi saat air laut menguap Huap air terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan Hujan jatuh di daratan menjadi air darat Kemudian menuju ke laut Yang ketiga siklus panjang Siklus ini terjadi saat air laut menguap Huap air terbawa angin Membentuk awan di atas daratan Hingga ke pegunungan tinggi Jatuh sebagai sahju Terbentuk gadser Mengalir ke sungai Selanjutnya kembali ke laut lagi Baiklah sahabat rumah belajar Sampai disini dulu video tentang siklus air kali ini Sampai jumpa di video berikutnya bersama rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siap dah saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!